Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country Nah saya lagi ada di Dago, tepatnya di Simpang Dago Kita dari Simpang Dago lurus aja menuju ke Dago Atas Kita akan mereview salah satu villa yang estetik banget deh Pokoknya Instagramable parah setiap sudutnya Nah dari Dago Atas teman-teman langsung deh belok kiri ke arah Dago Giri Villa ini sangat strategis karena berada di Dago Atas Nah ini dia Dago Giri kita belok ke kiri Nah kalau ke kanan itu masih banyak cafe, tempat wisata Terus juga hotel-hotel kayak Swiss Bear Resort itu ke arah kanan Nah jalan Dago Giri ini tidak terlalu lebar tapi masih bisa papasan jadi aman Jalannya nggak terlalu jauh dari jalan raya itu sekitar 700 meter aja Kita udah nyampe nih sebelah kiri ada villa yang estetik banget Untuk penampakan villanya lebih mirip ke rumah yang cukup besar tapi ini tuh ada beberapa tipe Nah parkirannya juga tidak terlalu banyak tapi kapasitasnya cukup kan karena villanya juga tidak terlalu besar ya Nah ini dia jadi kalau parkir berderet gitu Kalau parkirnya paling depan agak PR ya harus ngeluarin mobil-mobil di belakangnya Nah ini adalah area resepsionis bisa juga dipakai untuk sarapan Nah ini ada beberapa sepeda yang juga disewakan milik owner Terus juga disini ada dapur yang bisa digunakan bersama Dari dapurnya aja udah kelihatan estetik banget Nah di sebelah sini ada tempat makan atau juga teman-teman bisa gunakan kalau nunggu check-in Ini penampakan depan parkirannya Nah kita akan review kamar yang pertama Ini kapasitasnya untuk 4 orang dari luar udah instagramable banget Nama villanya Gluckstar Nah ini tuh penampakan halaman depannya Terus viewnya itu langsung ke parkiran Dan juga ada 2 buah kursi dan meja untuk duduk santai Nah ini dia pas masuk kita langsung melihat suasana yang estetik banget Setiap sudutnya tuh bisa dijadiin spot foto Nah ini tuh ada 2 lantai gitu Jadi teman-teman bisa bagi nih 2 orang di bawah 2 orang di atas Jadi ini kapasitasnya untuk 4 orang Dan villa disini tuh semuanya gak pake breakfast ya Yuh kita lihat lebih dekat Disini ada kursi yang cukup besar Terus juga ada seperti meja memanjang gitu Jadi bisa digunakan untuk makan atau kerja Nah dari sini ada pembatas antara ruang duduk-duduk dan juga kamarnya Nah di sebelah sini tuh ada tangga menuju ke kamar yang kedua Di sebelah pintu ada meja yang disediakan teko listrik dan juga telepon Terus juga disini tuh ada gantungan misalnya untuk handuk atau juga untuk baju Nanti kita akan lihat ya ke kamar yang kedua Nah di villa ini juga disediakan AC jadi jangan khawatir kalau udara lagi panas Di bawah tangga ada rak yang bener-bener dimultifungsikan Nah disini tuh ada beberapa tempat penyimpanan seperti setrika udah disiapin Terus juga seperti biasa air mineral dan juga gelas Kita akan lanjut lihat kamar yang pertama Nah ini adalah kamar yang pertama ukurannya king size Cukup besar karena memang kapasitasnya untuk 4 orang Jadi teman-teman bisa pergunakan 2 orang di bawah dan 2 orang di lantai yang kedua Untuk televisinya ini cukup besar sekitar 50 inch kalau gak salah ya Terus juga disediakan raket untuk nyamuk Unik ya Nah dari sini tuh ada jendela yang kita bisa ngintip villa lain Dan juga bisa lihat kolam renang Nah kita akan lihat kamar maninya Untuk kamar maninya sangat cantik Dan juga masih serasi dengan tema villanya Minimalis terus juga instagramable dari mulai cermin Terus juga wastafelnya estetik banget Disini juga ada sour yang stand gak fleksibel Terus juga ada aminitis Dan 2 buah handuk Nah di bawah wastafel itu ada laci dan juga ada hair dietnya Cukup lengkap ya Nah di area ini tuh ada sebuah jendela bentuknya lingkaran Dan ini tuh cukup instagramable banget Bisa dijadikan spot foto Kita akan lanjut lihat lantai 2 nya Nah di lantai 2 ini memang tidak terlalu luas Hanya ada satua bed Terus tidak terlalu tinggi Terus juga ada jendela Yang langsung melihat ke atas Itu tuh kalau temen-temen terlalu silau Bisa ditutup pakai kainnya Nah di kanan kirinya ada meja kecil dan lampu tidur Nah dari lantai 2 ini temen-temen bisa lihat area yang tadi kita review Nah untuk harganya saya catat disini ya Nah ini tuh harga dari villa Dan temen-temen juga bisa pesen via aplikasi tiket.com Kalau di traveloka gak ada Nah kita akan lanjut ke area kolam renangnya Jadi sebelah dari glukstar itu Ada kolam renang yang sangat instagramable banget Nah depan kolam renang itu ada satu villa yang cukup besar Namanya Glukrof Itu tuh bagus banget desainnya Nah kapasitasnya untuk 10 orang Jadi untuk kumpul-kumpul sama keluarga Sayang kita gak bisa review Karena sedang full booking Ini tuh lagi high season menjelang tahun baru Jadi semua tipenya penuh Nah ini di sudut kiri tuh ada kastil-kastil rastik Juga salah satu spot foto yang cantik Nah kalau yang belakang pink dari kolam renang itu Tipe glukstar yang tadi kita review Nah kalau kolam renangnya sendiri itu tidak terlalu besar Dan gak ada kolam renang anaknya ya Terus airnya dingin Nah kalau villa depan kolam renang ini Itu tuh glukroof yang untuk 10 orang Nah untuk harganya saya simpen disini Ini adalah harga dari villa Bukan harga dari aplikasi Karena waktu kita lagi ngedit Di aplikasinya sedang tidak tersedia item Alias penuh Kembali lagi karena sedang high season Nah jadi villa ini namanya glukhome Nah di villa ini ada 3 tipe Yaitu glukroof Nih yang sebelah kanan Itu kapasitasnya untuk 10 orang Nah kalau yang sebelah kiri ini namanya glukstar Kapasitasnya untuk 4 orang Yaitu tipe villa yang tadi kita review Dan buat teman-teman yang keluarga kecil Atau honeymoon hanya 2 orang Itu bisa glukroom Jadi kayak hotel gitu kapasitasnya tuh Sedikit ya Atau hanya 2 orang Ini tuh area glukroof Jadi ada kursi-kursi Dekat banget dengan kolam renang Nah disebelahnya itu ada kayak Aksen-aksen Apa ya Kaktus-kaktus Yang estetik banget deh pokoknya Oh iya teman-teman Harga villa disini tuh Tidak termasuk breakfast ya Tapi jangan khawatir Di villa ini juga menyediakan menu breakfast Dan juga makan Jadi bisa langsung diantar ke kamar Untuk harga dan menunya Saya simpen disini ya Atau teman-teman mau menjelajahi Cafe-cafe yang ada di sekitaran ini Juga bisa banget Karena gak jauh Nah ini adalah tangga-tangga estetik Yang cantik dijadiin spot foto Yang ini tuh menuju ke tipe villa yang lainnya Nah kalau teman-teman nginep di kamar Atau di villa lantai 2 Viewnya kurang lebih kayak gini ya Mungkin segitu aja Terima kasih banyak sudah menonton Terima kasih sudah subscribe Follow, IG, dan TikTok My Beauty Country Assalamualaikum